Hai guys, welcome back to my channel So di video kali ini Aku mau membahas Tentang cara-cara gimana Ganjan ke pacar Atau gimana membuat pacar itu kangen Kita tidak mengangani pacar orang lain Atau tidak kangen sama orang lain Ini akan aku bahas tuntas Gimana tipsnya Ganjan boleh sama pacar, tapi untuk pacar orang lain Jangan ya, jadi disini aku udah rangkum Gimana tips-tipsnya, jadi tetep stay tune Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Channel aku dan nyalakan notificationnya Biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya Guys, kalian kalau misalnya pacaran Awal-awal pacaran pasti Berbunga-bunga, sayang-sayang-sayang Kayak gitu Tapi semakin hari, semakin lambat Laun berjalan Hubungan udah mulai bertahun-tahun Kok garing banget sih hubungannya kita Oke, disini mau aku jelaskan Oke, jadi kalau misalnya hubungan kalian di awalnya Oke, sweet banget Tapi di pertengahan kok ada rasa bosan Kok di endingnya, jadi endingnya di endnya sedih banget Putus atau gimana Disini aku akan bahas Gimana caranya kalian ganjan ke pacar Dan kalian bisa menerapkannya di rumah Jadi buat kalian nih yang punya pacar Tapi pacar kalian itu Aduh, bosan banget nih pacaran Mau ganti pacar lagi Wah, jangan Sekarang aku kasih tipsnya ya Pastinya ketika rasa bosan itu muncul Kalian ingin mengakhiri hubungan kalian Dan cenderung ingin Aduh, aku bosan sama ini nih Mau cari yang lain aja Tapi gimana kalau misalnya Kalian adalah wanita yang memang ia cintai Cuman salah Salah telak aja Salah persepsi kalian bosan mau cari yang lain Jadi ini salah satu cara yang mungkin kalian bisa lakukan Baik hubungan keluarga Ataupun yang masih pacaran Yang bikin pacar kalian kangen berat Oke, yang pertama Tetap pegang teguh komitmen Dan rasa cinta kasih Nah dimana komitmen itu memang dibutuhkan Ketika kalian pacaran Kalau misalnya kalian pacaran tanpa adanya komitmen Lalu bagaimana kalian bisa menjalani hubungan Nah pada saat kalian sudah pegang komitmen Biasanya sih ini terjadi pada hubungan yang dewasa Jadi hubungan yang memang sudah Mau kejenjang pernikahan Itu komitmennya sangat kuat Dan memang disitu jika sudah sama-sama ada komit nih Oke kita komit Kita akan menjalani suatu hubungan kepernikahan dan apa-apa Itu sangat luar biasa sekali Rasa sayang, rasa cintanya Asalkan jangan kalian buat komitmen juga dengan orang-orang lain Atau laki-laki atau perempuan lain Itu jangan Hanya satu pasangan aja yang Kalian butuhkan komitmen untuk kejenjang yang lebih serius Yang kedua Usahakan setiap mau ketemu sama dia Kamu berusaha untuk menampilkan yang terbaik Jadi buat penampilan kamu itu menarik Jadi jangan menarik perhatian orang lain juga Maksudnya jangan menarik perhatian lelaki lain Ataupun wanita lain Jadi kalian harus menarik perhatian pacar kalian itu Dengan penampilan-penampilan kalian yang menarik Mungkin dengan kalian sedikit make up Atau memakai pakaian yang seksi Jadi bukan maksudnya untuk menarik perhatian orang lain Jadi menarik perhatian pasangan sendiri itu boleh banget Mungkin kalian dengan make up sedikit Dan sedikit itu bisa menarik perhatian Dan juga attitude kalian itu harus disesuaikan saat bertemu dengan dia Jangan terlihat terlalu arogan Jangan juga terlihat kayak cukup gitu Ya se-enjoy-nya kalian aja Biar kita bisa menarik perhatian satu sama lain Tapi gimana nih kalo misalnya hubungan orang yang sudah lama Bosen pasti ngeliatnya gak bosen sih Tergantung kalian nge-upgrade penampilan kalian Apa enggak misalnya nih Kalian rambutnya hitam Kalian mau semira nih biar nge-upgrade penampilan Jadi biar lebih cool gitu Terus yang gak pernah pake dress Atau gak pake gini Coba deh kalian pake dress atau gimana Ini khusus perempuan ya Aku kasih tau Jadi itu salah satu untuk meng-upgrade penampilan kalian Jadi biar lebih tertarik pasangannya ke kalian Yang ketiga Tunjukkan hal-hal yang bikin dia itu Menarik perhatian Atau menunjukkan saat-saat bersama kalian itu Bahwa kami beneran sayang sama dia Jangan sampai pada saat kalian berdua Kalian malah membahas masalah-masalah yang udah lewat Masalah problem atau kalian bertengkar lah Atau masalah hubungan orang lain Nah coba deh kalo misalnya kalian berdua Itu kalian membahas tentang diri kalian sama dia Dia mungkin hubungan kalian gimana Terus planningnya ini mau kemana Jadi bikin saat-saat bersama itu dia nyaman sama kamu Jadi mungkin dibanjakan Atau mungkin disayang Atau memang dimasakin Ataupun dibelikan makanan Kasih dia kejutan kecil itu merupakan Salah satu langkah kecil yang bisa membuat Lelaki nyaman dengan perempuan Salah satunya biasanya sih sebenernya masak Ataupun apa ya namanya rayuan-rayuan kecil itu Nanti aku ajarin dia kalo misalnya kalian mau diajari Gimana rayuan-rayuan genjan untuk seorang laki-laki Dan disini usahakan kalian tuh tetep senyum Tetep ramah Gimana sih seolah-olah kamu tuh enjoy sama dia Kalo misalnya ada masalah-masalah yang udah lewat Jangan diomongkan lagi pada saat berdua Itu malah nanti meruah suasana kalian Jadi gak nyaman Dan yang laki-laki itu juga bosen Yang keempat Berusaha halas lalu membuat dia nyaman Nah yang ini nih yang aku bilang tadi Nyaman yang disini aku maksud itu Nyaman dalam keadaan kalian berdua aja Kalo misalnya kalian lagi berdua Usahakan lah jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang Kayaknya merugikan gitu loh Misalnya main game kah Atau ngajak temen kah Atau kamu dimasakin Terus masakannya kamu mau kasih ke orang lain Itu gak banget sih Mending kalian berdua aja yang menikmati Momen-momen saat bersama Atau mungkin pada saat bertemu Kalian memfrainingkan sesuatu Traveling atau gimana Jadi carilah bahasan-bahasan Yang bikin hubungan kalian tuh Makin intense Yang kelima Tunjukkan perhatian Jikalau kamu lagi saat berjauhan Jadi saat jauh ini Kamu juga harus menunjukkan perhatian Gak harus pada saat kalian bersama-sama aja nih Kalian perhatian Nah salah satu perhatiannya itu adalah Menanyakan kabar Kamu sudah apa Sudah makan Ataupun Mengingatkan kegiatan-kegiatan dia Misalnya pacar kamu nih Mau ke kantor Atau mau kerja Kamu ingatkan Apakah sudah disiapkan semuanya Atau ada kerjaan yang ditunda Atau gimana Jadi perhatian-perhatian kecil itu juga Harus kalian terapkan Mungkin salah satunya itu Contohnya adalah Makan Atau gimana Atau ngajak makan bareng kek Atau makan dinner bareng Dimana Itu perhatian kecil yang memang Menurutku Sewajarnya aja Jangan memperhatikan seseorang terlalu berlebihan Karena statusnya ini masih pacaran Beda lagi dengan statusnya yang mudah Mengalami pernikahan Yang keenam Buatlah momen-momen bahagia Yang memang tidak mungkin bisa dilupakan oleh pasangan kalian Nah mungkin disini momen-momen ini Yang aku maksud itu adalah kenangan-kenangan Yang mungkin terukir indah abadi Untuk selamanya mungkin Atau gimana Nah salah satunya mungkin ngedate bareng keluarga Terus jalan-jalan traveling berdua Ke suatu negara Ataupun kemana gitu Itu dilakukan berdua Ataupun memang bersama keluarga Karena kalau keluarga Dan berdua itu Udah intense banget Jadi itu memang Salah satu pertimbangan Jika kalian misalnya nanti merasa bosen Oh kayaknya kita kurang refreshing nih Sama keluarga Kurang dinner nih Makan malam bersama Atau gimana Itu salah satu Hal-hal yang memori Itu positif loh Itu kegiatan positif Yang bisa meningkatkan Kualitas hubungan kalian Yang mungkin Banyak yang gak menjalani Seperti itu Tapi jangan berlebihan juga Sekarang udah dinner Besoknya lagi dinner Itu berlebihan banget Jadi buat suatu momen Dimana kalian itu Mau dinner bareng-bareng Jadi kan biar enak Ini makan bersama Bareng keluarga besar Itu enak banget Dan yang ketujuh ini Memang salah satu Tips dari aku Gimana caranya Bikin pacar kangen itu Bikin sesuatu Apa ya Sikap Sikap kamu Yang memang agak sedikit Ganjen ke dia Gitu Sayang Sini ya Gimana ya aku bilangnya Agak sedikit ganjen gitu Jadi orang itu bakalan Ini ternyata cintil banget ya Orangnya Bikin aku kangen deh Terus senyum Ramah Itu juga Satu-satunya sih Sikap atau chat Pada saat video call Atau chattingan itu Bikinlah keganjenan Hanya khusus untuk pacar kamu Jadi pacar kamu itu juga Merasakan penuh memiliki kamu Jadi kamu Itu jangan ganjen juga Ke orang lain Jadi khusus ganjennya Atau pacar kamu aja Oke guys Demikian hal-hal Yang bisa kalian lakukan Untuk menarik pacar kalian Agar kangen Dengan sikap manja kalian Atau gimana Dan selagi kalian berusaha Untuk melakukan semuanya itu Aku yakin kalian pasti bisa Untuk menarik Perhatian pacar kamu Agar pacar kamu Selalu kangen nih Sama kamu Yang aku lakuin Sama pacar aku Biar tetap kangen Itu adalah Manjanya Cenah Manjanya itu Jadi manja sama Genit ganjen itu Hanya dilakukan Untuk pasangan kita Jangan ke orang lain Oke guys Itu dia Dulu sedikit Hal-hal yang bisa aku sharing ke kalian Mengenai Gimana caranya Biar pacar kalian kangen Mungkin next Aku akan membahas lagi Tentang Masalah percintaan Yang masih susah Percintaannya Bukan berarti disini Aku pinter banget Percintaan Tapi aku belajar Dari pengalaman-pengalaman aku Yang pacaran sebelumnya Yang kandas-kandas-kandas Gitu aja Jadi guys Buat kalian Thank you so much Yang udah mau nonton video aku Jangan lupa like Comment Share And subscribe Sini aku Dan nyalakan post notification-nya Biar kalian Kita ketinggalan Video-video terbaru Dari aku selanjutnya Oke Bye-bye